Intro Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-227 pada Sabtu 8 Oktober 2022. Ada sederet peristiwa diantaranya Rusia tak segera menyalahkan Ukraina atas tindakan yang terjadi di jembatan Crimea hingga aliran listrik ke pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizia terputus. Dikutip dari Kumpas.com dalam hari ke-227 ini, Rusia mengonfirmasi akibat ledakan yang terjadi di jembatan Crimea telah melewaskan tiga orang. Insiden itu terjadi karena ada sebuah truk yang meledak. Pasca kejadian ini, Rusia tidak segera menyalahkan Ukraina. Sementara itu, seorang penasihat ke Presidenan Kiev, Mikhailo Podolyak, penyatakan Rusia terlibat dalam ledakan di jembatan itu. Diketahui jembatan tersebut menghubungkan semenanjung Crimea yang diduduki dengan daratan Rusia. Namun, selang beberapa saat jembatan Crimea dilaporkan telah dibuka kembali. Hal ini untuk lalulitas mobil dan transportasi lainnya. Dalam hari ke-227 ini pula, pengawas nuklir PBB menerangkan PLTN Zaporizia telah kehilangan sumber daya eksternal terakhirnya. Hal tersebut terjadi lantaran setelah penembakan baru dan mengandalkan generator darurat. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi menyebutkan penembakan yang mengenai sumber tenaga eksternal tunggal PLTN tidak bertanggung jawab. Enam reaktor dalam kondisi mati dan tidak berfungsi, padahal kebutuhan listrik masih diperlukan untuk fungsi keselamatan dan keamanan nuklir yang vital, termasuk pendinginan. Grossi menerangkan dirinya akan segera melakukan perjalanan ke Rusia sebelum kembali ke Ukraina. Kunjungannya itu untuk menyepakati zona perlindungan keamanan dan keselamatan nuklir di sekitar PLTN tersebut. Dalam hari ke-227 ini juga, pemerintah Rusia menunjuk seorang jenderal baru untuk memimpin serangan ke Ukraina. Hal tersebut dilakukan setelah Mokswa mengalami serangkaian kemunduran militer, sehingga memunculkan kritik terhadap kepemimpinan tentara. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan jenderal yang baru itu adalah jenderal Sergei Surovikin. Jenderal Surovikin ditunjuk sebagai komandan pasukan gabungan di wilayah operasi militer khusus di Ukraina. Surovikin sendiri berusia 55 tahun dan lahir di Novorisibils, Siberia. Ia berpengalaman tempur dalam konflik 1990-an di Tajikistan dan Cihnya. Surovikin juga pernah ditugaskan di Suriah di mana Rusia melakukan intervensi pada tahun 2015 di pihak Rezim Bashar al-Assad. Hingga kini ia memimpin pasukan selatan di Ukraina. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!